Astagfirullahaladzim ya Allah Rabbana Adina Firda Syaruh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Buat sahabat-sahabat Dimanapun berada dari Sabang sampai Marokai Mudah-mudahan diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Amin Pada malam hari ini Buat sahabat-sahabat KNS Sahabat-sahabat Abah Menel Sahabat-sahabat Kangian Guru Intinya jaya selalu sukses selalu Doakan kami ya sahabat-sahabat Karena Abah Menel ini sedang dirawat Ya sahabat-sahabat Beliau masih belum sadar Masih kritis Sahabat-sahabat Jadi Kang Ian terpaksa Menunggu disini Mudah-mudahan Abah Menel kita doakan saja Supaya beliau cepat sembuh Seperti semula ya sahabat-sahabat Insya Allah ini memang sangat luar biasa sekali Sahabat-sahabat Yang bernama Mbak Samsu ini bukan kaleng-kaleng sahabat-sahabat ya Jadi sangat dasyat ya Tapi intinya sabar kita ya Dengan kesabaran dan dengan kebenaran Maka sekuat apapun ilmu hitam Maka akan hancur sahabat-sahabat ya insya Allah Jadi pada malam hari ini Alhamdulillah Abah Menel telah kedatangan Ibunda tercintanya ya sahabat-sahabat Atau ibu kandungnya ya Beliau datang Menjenguk Abah Menel Disini ya Alhamdulillah Jadi Mudah-mudahan Syariatnya datang Ibu kandungnya kesini Menjenguk beliau Abah Menel Supaya cepat sembuh ya sahabat-sahabat Ya seperti itu Oke kameramen kita langsung masuk saja ya Oke kita masuk saja langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Allah wakar Gimana bu keadaan Abah Menel bu Sebenarnya udah membaik Udah membaik ya Cuma dia belum siuman ya pak Masih belum sadar ya Assalamualaikum ibu Mohon mati ya Masya Allah Ini Anak ibu ini Kemaren ceritanya ini Sama saya Ceritanya Menolong orang Begitu ya Menolong orang kampung Karena kampung itu Sedang ditelor oleh dukun santet bu Jadi beliau Dengan saya ini Tujuannya Ingin menolong masyarakat Dan membasmi dukun itu Nah dan kami sempat bertarung Dengan dukun itu bu Tapi tiba-tiba Dukun itu Mengeluarkan kekuatannya Ya timbulnya Akhirnya Abah Menel Tumbang bu Dengan saya kemarin itu bu Begitu Jadi kami mohon doanya bu Supaya Abah Menel Cepat disembuhkan lagi Begitu bu ya Insya Allah Mudah-mudahan doa ibu Lebih mustajab Sahabat-sahabat ya Jadi Janganlah sampai kita Turhaka kepada orang tua Sahabat-sahabat Karena Sekuat pun Sehebat apapun Tetap kita harus minta doa Rastu kepada orang tua Ini nenek ipat Tapi ipat Panggurumi Namanya Umi Hilmiati Yang pernah Abah bilang Dia mempunyai Ibu Hilmiati Ini ternyata Baru Tampil Betul Alhamdulillah Itu ya Jadi gimana ini bu Kira-kiranya bu Abah Menel Ini nantinya Sehat gak kira-kiranya Seolah bisa sehat sih pak Cuma Tunggu aja Kak Ajaibang Amin Mudah-mudahan Sehari dua hari sih Seolah bisa ciuman Soalnya keadaan Udah mulai membaik Sebenarnya sih Keadaannya ya Oh iya Nadinya juga udah normal Tensi juga Alhamdulillah Udah membaik Udah naik Udah gak ada tanda-tanda Cetak jantung Udah Alhamdulillah Udah bagus Alhamdulillah Cuma tinggal nunggu Abah Menel Sadar aja ya Oh iya Jadi dia masih sekarat Iya Insya Allah Istifat Masih Dikasih umur panjang Amin Amin Berikan Kesehatan Anak saya Ya Allah Kasian Ibad Putri Anak Satu-satunya Tolong Ya Allah Selamatkan Anak saya Angkat penyakitnya Ya Allah Angkatnya Jangan diajak Melawan dukun santet Iya Bu Akibatnya seperti ini Anak saya Tolong ya Jangan diajak Untuk melawan Para santet Iya Ubi sabar Kasian Ibad Putri Anak satu-satunya Iya Intinya Ibu sabar Doain aja Ya Allah Selamatkan Anak saya Ya Allah Insya Allah Angkat penyakitnya Berikan kesembuhan Ya Allah Bu Bidan Tolong bantu Anak saya Ya Bu Bidan Astagfirullah Saya minta tolong Bagi dan berikan Yang terbaik Buat anak saya Ya pasti Umi Umi duduk Umi duduk Tenangkan Umi ya Stifar Karena Karena begini Umi ya Ibu Karena Abah Menel Ini adalah Seorang yang Sangat luar biasa Bu Beliau ini adalah Apa Berdakwah Berdakwah Melalui Youtube Dan kami ini Jujur ya Tujuannya Untuk menumpas Para dukun santet Di muka bumi ini Bu Karena kalau dukun santet Kita biarkan Maka Kasian kepada Orang-orang yang Tidak berdosa Bu Maka akan Dicelakai Akan dizolimi Seperti itu Bu ya Jadi pengorbanan Abah Menel Sangat luar biasa Bu Ya intinya Doakan saja Insyaallah Ya Bu ya Mudah Anak saya Sudah menolong Banyak orang Sudah menolong Masyarakat banyak Amin Ya Allah Mudah mudah Pahalanya diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Allah Ya insyaallah Insyaallah Intinya Cepat semua Bidan kira-kira Berapa hari lagi Anak Siuman Bidan Satu sampai dua hari Insyaallah Siuman Kalau misalkan Ada keajaiban Itu lebih bagus Amin Amin Tolong Berikan yang terbaik Buat anak Sia Pasti Kasian Pak Putri Satu-satunya Selamat Salah 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 Bu Untuk Perawatan Selanjutnya Apakah memang Harus disini saja Apa Gimana Kira-bu Baiknya dirawat Ya pak Dirawat Ya Dirawat Disini saja Bagusnya Disini Dipantau Dipantau Sama saya Oh Iya Betul Ya Betul Apakah Menurun Apakah Kan Tolong Berikan yang terbaik Terima kasih Banyak Yang Bidang Masalah Mudah-mudahan Soset Jadi Mungkin Begitu Bu Ya Jadi Intinya Mungkin Ada Luka Dalam Patah Patah Di Kemarin Di Belakang Di Periksa Enggak 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 Abannya Enggak Kuat Oh Jadi Enggak Usah Awat Kemudian Seperti Iya Sahabat-sahabat Doanya Sajalah Dimanapun Berada Bersahabat-sahabat Oh ya Intinya Doakan Kami Supaya Abah Menel Ini Cepat Sehat Lagi Seperti Semula Ya Sahabat-sahabat Insyaallah Jadi Marilah Kita Membacakan Ini Solawat Bersama-sama Bu ya Supaya Abah Menel Ini Diberikan Kesehatan Diberikan Kesembuhan Lagi Ya Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Soli Sholatan Kamilatan Wassalam Salaman Ala Syahidina Muhammad Allahumma Ini Abrahumin Khairi Wa Kuwati Ila Hawlika Wa Kuwati Ka La Hawla Wa La Kuwati Wah Ini Mal Wakil Bina Fidunya Hassan Tihar Assalamualaikum Minashaytan Raja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oke Buat sahabat-sahabat Dimanapun berada ya Intinya Doakan terus kami ya Dan buat sahabat-sahabat Dimanapun berada Jangan lupa Membacakan Solawat Jangan lupa Berzikir Semakin Mendekatkan diri Kau Mungkin cukup Seperti itu Saja Sahabat-sahabat Dimanapun berada Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax